Pada 22 Maret 2016, butuh 13 menit dan 38 detik untuk menjatuhkan 1200 domino kasur manusia. Yang berarti manusia jatuh dengan kasur seperti kartu domino untuk terguling dalam rantai domino kasur manusia terbesar yang pernah tercatat. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, biar gak ketinggalan video terupdate dan informatif lainnya. 3, 2, 1, go! Aaron's Inc. sebuah perusahaan peralatan dan elektronik telah membuat rekor dunia baru untuk domino kasur manusia terbesar dengan 1200 peserta di Maryland, Amerika Serikat. Rekor ini diselesaikan dengan total waktu 13 menit dan 38 detik. Untuk membuat upaya rekor yang sukses, penyelenggara menggunakan dua ruang pameran seluas 70 ribu kaki persegi di Gaylord National Resort dan Conference Center. Seorang ahli domino siap untuk menyiapkan 34 baris kasur yang diproduksi oleh Woodhaven Industries. Kasur pertama didorong oleh CEO Aaron John Robinson. Kasur yang digunakan sekarang akan disumbangkan ke kelompok amal di wilayah Washington DC, termasuk A. Wider Circle, sebuah organisasi yang berfokus untuk mengakhiri kemiskinan individu dan keluarga, dan ke tempat penampungan Tuna Wisma, Pemuda, Shasha Bruce, dan Wanda Alston. Mr. Robinson mengatakan, memacahkan gelar Gionis World Record telah menjadi acara pembangunan tim yang hebat. Arti penting di acara ini adalah bahwa melalui kemurahan hati pabrik kami, Woodhaven, kami dapat menyediakan 1200 tempat tidur untuk keluarga yang membutuhkan di daerah DC. Rekanan kami sangat senang berpartisipasi dan mengetahui upaya mereka mendukung misi kami untuk memberikan kembali kepada komunitas kami. Jangan lupa untuk selalu support kita dengan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, biar gak ketinggalan video terupdate dan informatif lainnya. That's it for this video, thank you so much for watching, peace. Sampai jumpa di video selanjutnya.